Intro Halo Sobat Populer, kembali lagi di channel Populer Nesia Di video kali ini kita akan membahas sejarah singkat tentang benua Asia yang dijuluki sebagai benua kuning Kira-kira Sobat Populer sudah ada yang tahu mengapa benua Asia dijuluki benua kuning Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini penjelasan sejarah singkat tentang benua Asia Benua Asia merupakan benua terbesar di antara benua lain di dunia Dengan luas mencapai 44.579.000 km persegi Atau sekitar 29,5% dari total luas daratan bumi Menurut sejarah, nama Asia berasal dari bahasa Yunani Pada zaman dulu, nama ini digunakan untuk menyebut daratan di tepi timur laut Agea Sehingga, dulunya bukan dipakai untuk seluruh wilayah Asia Namun, ada satu pula yang menyebutkan bahwa Asia berarti negeri matahari Tidak hanya asal-usulnya yang menarik, julukan untuk benua Asia juga unik Benua kuning adalah sebutan bagi benua Asia Salah satu alasan Asia dijuluki benua kuning adalah Karena mayoritas penduduknya memiliki warna kulit yang kekuningan Khususnya dari ras mongoloid Ras mongoloid banyak ditemukan di Cina, Mongolia, Korea, Jepang, dan Vietnam Sebutan ini dulunya digunakan oleh bangsa Eropa Untuk menunjuk orang-orang Asia yang memiliki warna kulit kekuningan Julukan benua kuning untuk Asia tidak hanya sekedar bermakna warna saja Melainkan juga sebagai ciri khas Warna kuning kemudian digunakan oleh benua Asia untuk bendera olimpiade Yang terdiri dari sebuah cincin yang berkaitan dengan warna-warna benua lainnya Selain itu, warna kuning keemasan juga berperan penting dalam budaya Cina Makna warna kuning bagi mereka adalah kekaisaran Pada zaman dulu, hanya kaisar Cina yang boleh mengenakan jubah berwarna kuning keemasan Sobat populer, itulah penjelasan sejarah singkat tentang benua Asia Yang dijuluki sebagai benua kuning